Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 14 akan mempresentasikan meningkatkan kualitas dan produktivitas layanan Nama saya sendiri Riki Rahil, NRP 1840162 dan rekan saya Ardiko Ryotama, Print Disco 1840176 dan saya lagi Sawita Fitri 1840191 Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu Dependisi Kualitas Layanan Kornros dan lain-lainnya juga menyarankan bahwa resepsi kualitas layanan adalah hasil proses evaluasi di mana pelanggan membandingkan resepsi mereka tentang pembelian layanan dan hasil dengan apa yang mereka harapkan yaitu yang kedua adalah model kesenjangan dalam desain dan pengiriman layanan yang satu, kesenjangan satu yaitu kesenjangan pengetahuan kesenjangan dua, kesenjangan kebijakan kesenjangan tiga, kesenjangan pengiriman kesenjangan empat, jurang komunikasi kesenjangan lima, persepsi kesenjangan kesenjangan enam, kualitas layanan kesenjangan terus materi yang selanjutnya pengukuran kualitas jasa menurut Jitono tahun 1996 terdapat beberapa pendek atau pengukuran kualitas meliputi satu, pandangan transcendental dua, pendekatan berbasis produk ketiga, pendekatan berbasis pengguna keempat adalah pendekatan berbasis manufaktur yang kelima adalah pendekatan berbasis nilai terus mendefinikasi produktivitas dalam konteks layanan dinefinikasikan secara sederhana produktivitas mengukur jumlah output yang dihasilkan relatif terhadap jumlah input yang digunakan peningkatan rasio ini dapat dicapai dengan memotong sumber daya yang diperlukan untuk membuat volume output tertentu dan atau dengan meningkatkan output yang diperoleh dari tingkat input tertentu dan selanjutnya, materi selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mengukur produktivitas mengukur produktivitas sulit dilakukan dalam layanan ketika keluaran seringkali sulit untuk ditentukan dalam layanan pemrosesan manusia seperti rumah sakit kita dapat melihat jumlah pasien yang dirawat di sana dalam satu tahun dan juga sensus rumah sakit atau rata-rata jumlah tempat tidur yang ada di sana yang selanjutnya, meningkatkan produktivitas jasa yang pertama, ada strategi peningkatan produktivitas jenerik pendekatan ini biasanya berupa yang pertama, ada mengontrol biaya yang cermat pada setiap langkah dalam proses yang kedua, mengurangi pemborosan bahan dan tenaga kerja dan yang terakhir, ada melatih dan memotivasi karyawan untuk melakukan berbagai hal dengan lebih cepat lebih baik dan juga lebih efisien yang kedua, ada pendekatan berbasis pelanggan untuk meningkatkan produktivitas yang pertama, ada mengubah waktu permintaan pelanggan yang kedua, mendorong penggunaan saluran pengiriman layanan berbiaya rendah dan layanan mandiri dan yang terakhir, itu ada meminta pelanggan untuk menggunakan pihak ketiga yang selanjutnya, ada bagaimana peningkatan produktivitas mempengaruhi kualitas dan nilai yang pertama, ada upaya tahap depan untuk meningkatkan produktivitas dalam layanan kontak tinggi banyak peningkatan produktivitas cukup terlihat beberapa perubahan hanya membutuhkan penerimaan oleh pelanggan sementara yang lainnya membutuhkan pelanggan untuk mengadopsi pola perilaku yang baru dalam berurusan dengan organisasi yang kedua, ada bagaimana perubahan di belakang panggung dapat mempengaruhi pelanggan implikasi pemasaran dari perubahan di belakang panggung bergantung pada apakah perubahan itu mempengaruhi atau diperhatikan oleh pelanggan yang terakhir, itu ada perhatian pada strategi pengurangan biaya dengan tidak adanya teknologi baru sebagian besar upaya meningkatkan produktivitas layanan cenderung berpusat pada upaya untuk menghilangkan pemborosan dan mengurangi biaya tenaga kerja yang selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat meningkatkan produktivitas layanan yang pertama itu ada budaya organisasi termasuk fokus manajemen yang kedua ada standarisasi layanan yang ketiga komputerisasi atau teknologi baru yang keempat ada otomasi tenaga kerja yang kelima ada pendidikan dan pelatihan karyawan layanan yang keenam penghargaan dan pengakuan yang ketujuh ada kepuasan karyawan dan yang terakhir itu ada koordinasi penawaran dan permintaan sekian yang dapat saya sampaikan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ardiko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ISO 9000, Six Sigma dan Malcolm Balleridge dan Europe Foundation for Quality Management kami membahas secara singkat masing-masing pendekatan ini dan mengaitkan dengan kualitas layanan dan konteks produktivitas di bagian berikut yang pertama ada Total Quality Management awalnya dikembangkan di Jepang ini mungkin pendekatan yang paling dikenal luas untuk perbaikan berkelanjutan di bidang manufaktur dan baru-baru ini di perusahaan jasa Total Quality Management dapat membantu organisasi untuk mencapai keunggulan layanan meningkatkan produktivitas dan terus menjadi sumber pencipta nilai melalui peningkatan proses yang inovatif yang kedua metode self-call metode ini dikenal pula dengan istilah game analysis model metode ini dikembangkan dengan maksud untuk membantu para manajer dalam menganalisis sumber masalah kualitas dan memahami cara-cara memperbaiki kualitas jasa metode ini dikembangkan oleh Z6 yang mengukur kualitas secara kuantitatif dalam bentuk tuitioner yang mengandung dimensi-dimensi kualitas jasa yang selanjutnya adalah Six Sigma pendekatan Six Sigma awalnya dikembangkan oleh Motorola untuk meningkatkan kualitas produk dan mengurangi klien garansi dan segera diadopsi oleh perusahaan manufaktur lain untuk mengurangi kerusakan di berbagai area yang selanjutnya yaitu pendekatan Malcolm Baldrige dan IFKM The Malcolm Baldrige National Quality Award dikembangkan oleh National Institute of Standard and Technology dengan tujuan mempromosikan praktik terbaik dalam manajemen kualitas dan mengakui dan mempublikasikan pencapaian kualitas diantara perusahaan Amerika Serikat sekian dari saya mohon maaf bila ada salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!